Setelah berjuang selama 2 hari, bertanding dengan total 7 babak, akhirnya aku keluar sebagai juara 1 di kategori senior jurut profs yang si Bali ke 3. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan setengah 7 pagi, kita semua bangun karena alarmnya anika. Habis itu kita mandi, sarapan, siap-siap, dan masih sempat-sempat santai kesana kemari. Sampai-sampai kamarku dijajah sama kaum cengil peksi dan pasang. Jadi guys, sekarang kita lagi ada di kamar cowok. Jorok. Jelek banget. Aduh. Jelek banget. Yaudah. Tapi kamar sebelah lebih jelek guys, karena baunya apa banget sumpah. Halo, say hi dulu. Say hi. Kita harus kemana nafas. Nah nafas. Oh my god, apa banget. So dirty. Siapa lagi yang ada kamar ngomongin? Bawa kita sih. Halo guys. Kalian gak ngerasain bau apa? Ini mau khas laki-laki. Oh my god. Say hi. Wujud poin satu. Wujud poin satu. Latihan gak pernah ketemunya, Erick sama Afin. Persiapan tanding. Halo guys. Ini wajah-wajah juara. Lapan satu kawai. Lihatlah, Ami. Muka kucingnya mana Ami? Muka kucing. Muka kucing. Luna, muka monyetnya gimana? Kamu, muka macannya gimana? Ini sosok profesor. Profesor, saya nanya buennya berapa sekarang? Belum dapat. Kok belum dapat? Gimana cara belum dapat? Ambil dong. Ini berapa buennya? Ini buen tertinggi guys. Oh, ini meja satu. Sebelum tanding, mereka semayang dulu ke pura yang ada di sana. Kameramennya, si bocil. Kita akan ke kolam berenang guys. Berenang guys. Orang emang curhat ya. Makanya aku misalnya. Gak boleh, gak mau mau kaca. Itu dia. Guru kita. Dia sembahyang guys. Berapa poinmu? Satu. Aduh. Timku kayak gini. Poinmu? Aduh. Poinmu kapa? Dua kan? Mungu? Kata yantar. Juara satu senior. Jirjokit. Go go. Nareda. Habis bayang, kita siap-siap untuk ke ruang pertandingan. Babak keempat, lawanku Agus Awitra dari Bu Leleng. Dan aku pegang merah, hasilnya menang. Babak lima, aku lawan Edgar dari Bu Leleng juga. Aku pegang hitam dan menang. Hei, check out, check out. Sebelum lanjut babak ke-6, kita sempat bingung. Karena babak ke-6 mulai jam 11.30. Sedangkan, kita harus check out dari kamar sebelum jam 12. Dan masalahnya, kita semua belum packing. Alhasil, kita belum gariskan barang. Dan lanjut tanding dulu. Babak ke-6, aku lawan Jerry. Pegang merah, dan hasilnya menang. Selesai babak ke-6, semua barang udah kita pilih di luar kamar. Dan dijaga sama emak-emak. Sampai babak ke-6 ini, aku menang lima kali. Dan hanya draw satu kali. Jadi poinku itu lima setengah. Dan memimpin dengan poin tertinggi. Sementara di senior. Babak ke-7 dimulai nanti jam 13.30. Atau setengah dua. Jadi ada waktu buat disirahat dan makan siang. Anehnya, kamarnya masih bisa ditempatin. Dan gratis. Nggak usah bayar lagi. Apa sih? Ini tutorial. Entah itu dikasih sama pihak penger atau mereka iseng aja ya. Ya, lumayan juga sih. Mereka tiduran sambil ngadem ya. Abis makan siang, kita siap-siap buat tanding babak ke-7. Babak terakhir, penentuan juara. Di babak terakhir ini, babak ke-7, aku melawan Satru Janarka dari Badung. Dan aku pegang hitam. Aku sebenarnya udah lumayan capek ya. Energiku udah terkuras. Abis lawan pemain yang kuat di babak sebelumnya. Apalagi babak terakhir ini, pegang bedak hitam. Yang mana kurang diuntungkan secara permainan. Pemain catur pasti rilid ya. Tapi, aku nggak mau nyerah gitu aja kan. Karena aku bertekad buat juara di senior ini. Disinilah drama dimulai. Awal main di pembukaan, posisiku kelihatan masih oke aja. Tapi, setelah beberapa langkah, aku melakukan salah langkah. Jujur, posisiku sebenarnya kurang bagus. Kalau aku kalah di game ini, aku bakal terlempar dari juara satu. Dan, aku nggak pingin itu terjadi. Dengan otakku yang ceritik ini, ya. Aku mikir, gue tawarin dia untuk draw atau miss. Ini adalah momen paling krusial yang pernah aku alamin. Secara posisi permainan, dia unggul. Dan juga, secara waktu, aku juga kalah. Tapi, dengan santainya, dia menerima tawaranku. Dan, kita berjabatan tangan. Wah, disitu aku lega sekali. Karena, sudah selesai diubah bab. Dan, hasilnya, draw. Dengan hasil ini, aku memastikan posisi di peringkat pertama. Dengan poin tertinggi, yaitu 6. Dan, lolos ke kejuaraan nasional. Bersama, juara 2 dan juara 3. Secara keseluruhan, kontingen teksi Kota Denpasar. Meraih 1 emas, 3 perak, dan 1 perunggu. Dan, berhasil menjadi juara umum 2. Selamat, ya. Kepada Badung, yang berhasil menjadi juara umum 1. Dan, merebut telah bergilir ketiga kalinya. Dan, menjadikannya piala tetap. Semoga, di tahun 2024, kita bisa ketemu lagi. Dan, kami tunggu di kejurup profsienci Bali. Keempat, di Kota Denpasar. Makasih yang udah nonton. Selanjutnya, ada vlog kejuaraan nasional, Jakarta. Yang seru banget. Karena, ada beberapa kejutan yang gak aku sangka-sangka juga. Jadi, jangan lupa subscribe. Behind the scene. Behind the scene. Behind the scene. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.